hai 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 Halo kalau TNG apa kabar 10 juta perbulan net apa yang terjadi anda akan pensiun dengan nyaman dan tentram karena apa hai 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 Terima kasih. Anda misalnya, Anda ini pekerja sebuah korporasi yang besar, yang gajinya puluhan juta per bulan, atau bahkan mungkin ada yang ratusan juta per bulan. Nah, kondisi pensiun yang ada di Indonesia pada saat ini rata-rata berapa? 56 tahun, 58 tahun, sementara harapan hidup di Indonesia sudah lebih dari 70 tahun. Apakah Anda sudah pernah membayangkan apa yang harus Anda lakukan? Sumber penghasilan Anda pada saat Anda pensiun, tidak ada penghasilan yang masuk, sementara kebutuhan tetap harus dikeluarkan. Kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan liburan, dan lain sebagainya. Kalau Anda menghandalkan hanya dari pensiun, atau dari bunga deposito dari pensiun Anda, jangan-jangan tidak bisa bertahan sampai dengan masa hidup Anda. Jangan-jangan baru 5 tahun, 10 tahun sudah habis. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana jika saya bilang seperti ini? Anda bisa melakukan atau merintis usaha peternakan. Bayangkan, jika Anda tinggal di daerah seperti Kelaten, seperti ini ya, dengan UMR 2 juta rupiah, sementara Anda bisa dapat penghasilan lebih dari 10 juta per bulan net. Apa yang terjadi? Anda akan pensiun dengan nyaman dan tentram karena apa? Pendapatan Anda per bulan lebih dari 5 kali UMR. Pendapatan 10 juta per bulan di suatu daerah seperti Kelaten dengan UMR 2 juta sudah merupakan orang kaya, apalagi Anda adalah pensiunan di mana rumah, di mana kendaraan sudah ada sebelumnya. Sehingga uang bulanan tidak terpakai untuk mencicil hal-hal pokok, seperti rumah, alat transportasi, dan hal-hal pokok yang lainnya. Nah, apakah Anda tertarik? Kalau saya bilang seperti ini, Anda bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan net, rutin setiap bulan, dan menjadi penghasilan Anda, menjadi penghasilan yang akan mensuplai kebutuhan Anda sehari-hari. Jadi, Anda tertarik atau tidak? Kalau Anda tertarik, saya tahu rahasianya, yaitu beternak domba. B, saya lihat Anda sudah mulai tertarik. Pasti Anda mulai bertanya-tanya, jumlah dombanya berapa, bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana biayanya. Oke, tadi saya bilang 10 juta per bulan itu hanyalah sebuah daya tarik, supaya Anda menjadi tertarik. Nah, sekarang saya beritahukan lika-likunya. Tentu saja tidak akan mudah. Kalau mudah, semua orang akan berbondong-bondong ke sana dan melakukannya. Tetapi, nyatanya sampai dengan sekarang ini, jarang sekali pensiunan yang melakukan. Yang menjadi masalah saya, sering ketemu dengan rekan-rekan saya yang sudah pensiun. Mereka memiliki uang pensiunan yang miliaran, tetapi karena cara mereka mengelola uang pensiunnya tidak baik dan benar, hanya dalam waktu 5 tahun, kurang dari 10 tahun, uang pensiunan mereka habis. Sementara mereka masih harus melanjutkan hidupnya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, sekarang saya berikan tantangannya ya. Jika Anda berternak dengan 100 ekor indukan domba, dengan 5 pejantan misalnya, jika menggunakan standar canggung umum. Nah, setiap kali melahirkan, domba akan melahirkan 1,2 ekor. Ini maksudnya bukan dombanya lahir 1,2 ekor cempe. Tetapi di dalam populasi 100 kelahiran maka akan menghasilkan 120 ekor cempe. Totalnya, dengan 100 indukan di dalam waktu 2 tahun akan memiliki cempe sebanyak 100 x 3, 300, kemudian x 1,2 menjadi 360, kemudian dibagi 24 bulan. Jadi, rata-rata per bulan akan Anda akan memiliki cempe sebanyak 15 ekor yang bisa dijual. Nah, sesudah stabil selama 2 tahun, tahun kedua dan tahun ketiga, artinya setiap bulan Anda bisa menjual 15, kurang lebih 15 domba. Kalau kita hargai 1 domba itu 2 juta harganya misalnya, maka di dalam waktu 1 bulan Anda akan mendapatkan penghasilan kotor sebanyak 30 juta rupiah. Misalnya, dikurangi dengan pengeluaran operasional untuk pakan, bayar karyawan atau ABK dan lain sebagainya 20 juta, maka Anda mendapatkan net 10 juta per bulan. Suatu pendapatan yang besar bagi pensiunan, yang keinginan asal keinginannya, tidak mulu-mulu misalnya setiap semester ke luar negeri, Anda sudah hidup lebih daripada cukup. Nah, challenge yang berikutnya apa? Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Konsep-konsep yang harus dilewati. Tadi yang saya ingin mengandalkan adalah hal-hal yang enaknya. Masa persiapan pensiun. Kemudian, di dalam waktu 1 minggu Anda mendapatkan training, pembekalan segala macam, dan kemudian Anda berasumsi bahwa itu akan membuat Anda sukses di dalam peternak misalnya, atau usaha peternakan misalnya, itu adalah sebuah pebodohan. Bahasa keren sekarang adalah halusinasi. Di sini tidak ada yang mudah. Kalau mudah, semua orang akan jadi pebisnis. Nah, oleh karena itu, hal yang menarik ini, 10 juta per bulan, 10 juta per bulan menjadi pendapatan bersih, pensiunan, tentu harus gelui dengan tahapan-tahapan dan perjuangan, yang tentu saja tidak mudah, bisa saja gagal, tetapi juga memiliki potensi yang berhasil. Yang pertama adalah, ada tiga hal yang penting di dalam berbisnis, misalnya bisnis domba. Yang pertama adalah akses terhadap modal atau uang, kemudian adalah akses terhadap produksi, kemampuan manajemen produksi, dan ketiga adalah manajemen pemasaran. Nah, mulai dari modal dulu nih. Kalau Anda bayangkan, modal untuk 100 ekor indukan. Kalau satu indukan itu harganya 2 juta, paling tidak sudah modal sendiri untuk indukanya 200 juta, ditambah dengan pejantan, misalnya pejantan yang bagus masing-masing 10 juta, 10 juta x 5, 50 juta, mungkin ada 250 juta untuk modal Anda untuk indukannya. Kemudian modal yang besar juga, yang hargi perhitungan adalah kandang. Nah, untuk mudahnya saja ya, untuk mudahnya saja Anda membutuhkan kandang untuk 100 ekor plus pejantan, itu kurang lebih 100 meter persegi, 100 meter persegi dengan 1 meter perseginya, kandang itu biayanya misalnya 500 sampai dengan 100, 700, misalnya 500 saja. Paling tidak butuh antara 50 juta sampai dengan 70 juta. Kemudian kedua adalah untuk sewa lahan, untuk kandang itu sendiri, dan kemudian sewa lahan untuk lahan pakannya. Itu paling tidak membutuhkan biaya, let's say, dengan 100 ekor sekitar 150. Jadi berapa? 250 dengan 150 sekitar 400 juta. Jadi Anda butuh 400 juta modal, jika skalanya langsung 100 ya, jika skalanya langsung 100, 400 juta modal yang masuk, kemudian akan mendapatkan pendapatan bersih 10 juta per bulan, artinya selama satu tahun, sekitar 120 juta. Menurut saya not bad, jika dibandingkan dengan, misalnya hanya ditaruh di deposito, saya kayak kali lipat dari deposito. Tentu saja yang saya bilang ini tadi, hanyalah di atas kertas. teori, artinya ada proses-proses yang harus Anda jalankan. Salah satu yang penting adalah tadi, kalau akses terhadap keuangan, saya percaya Anda yang bekerja di korporasi, pasti akan memiliki modal yang cukup. Tetapi yang penting yang kedua, dua hal yang penting. Yang pertama adalah manajemen produksi. Anda harus belajar benar-benar ilmunya, karena beternak itu bukan mendirikan pabri, di mana pabri lebih banyak benda mati yang kita urusin, mungkin karyawannya, tetapi di dalam konteks beternak, yang kita urusin adalah benda hidup, seperti yang domba-domba yang ada di belakang saya. Jadi mereka bisa hidup, bisa mati, bisa melahirkan, tetapi kemudian bisa menjadi mati juga. Oleh karena itu, harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Saran saya buat Anda, para pensiunan, jangan dimulai waktu Anda dekat mau pensiun, itu salah, completely the wrong. Karena apa? Waktu atau time is money, time is important. Jadi, kalau Anda sekarang sudah memasuki kepala lima, teman-teman yang sudah lolos 50 tahun, atau bahkan mungkin yang jelita, jelang 50 tahun, kalau Anda memang mau pensiun, dan kemudian kembali ke desa dengan beternak, mulailah dari sekarang. Karena, menurut perhitungan saya, akumulasi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, butuh waktu sekitar 2-3 tahun, sampai Anda benar-benar stabil. Nah, artinya apa? Pada saat proses-proses itu dijalankan, Anda masih memiliki apa? Memiliki pendapatan tetap dari pekerjaan, Anda sebagai pegawai korporasi. Tentu lebih enak sebagai pegawai korporasi. Tapi ingat, saya ebat-ebatnya Anda sebagai pegawai korporasi, yang gajinya puluhan, bahkan sampai ratusan miliar, Anda, saya juga pernah mengalaminya. Kita adalah kuli. Kita adalah kerah. Mau kerah biru, mau kerah putih, kita adalah guru karena merima gaji. Tapi pada saat Anda beternak, dengan skala 100 misalnya, Anda adalah menjadi entrepreneur. Walaupun mungkin orang yang ada gaji, cuma 2 atau 3 orang, tetapi Anda sudah beralih kekuadran, menjadi pengusaha. Dan ketuanya yang paling penting adalah, bahwa sesudah pensiun, Anda mendapatkan penghasilan tetap, sebesar 10 juta per bulan, bersih, hidup Anda tenang, dan Anda memberikan pekerjaan kepada orang lain di desa, di mana Anda membuat keperlangan. Apakah Anda tertarik? Jika Anda tertarik, boleh kontak saya, ada di dalam deskripsi, nomor HP saya, WA saya, silakan kontak diskusi. Saat ini saya sedang mendorong teman-teman, untuk melakukan social entrepreneurship, mereka-mereka yang mau pensiun, dikenusaha di desa, sehingga menghidupi diri sendiri, sebagai pensiunan, dan juga apa? Memberikan lapangan pekerjaan, dan kita meningkatkan, rasio pengusaha di Indonesia. Tertarik? Bersedia? Kalau begitu, selamat menjalani journey Anda. Salam sukses buat Anda, dan tentu saja apa? Salam ngarit, dan salam beternak. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen YouTube channel ini, supaya setiap minggu dapat perkembangan terkini, dari proses-proses yang sedang saya jalan. Terima kasih, sampai ketemu. selamat menikmati. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!